Halo teman-teman, jumpa lagi di The Minor Update pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali mengenai stimulus token PLN gratis token listrik gratis dari PLN yang mana caranya ada sedikit perubahan dari tahun 2021 ini di tahun 2021 ini ada perubahan yaitu yang sebelumnya yang mendapatkan token listrik gratis yang bisa diambil langsung itu adalah kategori R1T untuk daya 450W dan juga 900W tapi untuk di tahun 2021 ini dan bulan ini adalah bulan Maret sepertinya ini adalah stimulus terakhir sampai dengan nanti ada update terbaru atau enggaknya ya kalau misalnya ada update berarti akan ada diperpanjang lagi kalau misalnya enggak ada update dan lagi berarti cuma sampai bulan Maret dan ini berarti yang terakhir dan yang bisa mendapatkan token listrik gratis token ya jadi angka-angka kayak gitu token itu hanya yang 450W karena sebelumnya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman semua itu di komen bang kenapa yang saya cuma sampai bulan Desember 2020 terutama itu adalah untuk yang daya 900W kategori R1T yang mana sebelumnya adalah bisa juga di collect atau diambil disini ini token listriknya di HTTPS stimulus.pln.co.id sebaiknya Anda ngambilnya disini ya untuk yang 450W kalau yang 900 itu enggak bisa diambil saya kasih tahu penjelasannya bahwa metodenya itu bukan lagi token listrik gratis melainkan caranya adalah kita beli dulu token ya seperti biasa beli ke toko atau ya counter-counter yang pulsa pulsa ini lah pulsa ataupun mobile banking yang intinya beli token listrik beli aja dulu nanti misalnya kita beli 100.000 rupiah biasanya itu kalau 100.000 rupiah misalnya nih daya 900W itu dapatnya adalah sekitar 9KWH atau 9.000 ya kalau dimasukin ke meteran itu Anda akan mendapatkan bonus tambahannya mungkin bisa sampai 15.000 tergantung dari pemakaian per bulan kalau enggak salah pemakaian per bulan rata-rata pemakaian per bulannya nah setiap pelanggan itu akan beda-beda ya jadi enggak usah banyak berpikir macam-macam kenapa kok saya dapatnya cuma berapa KWH gitu ya nah sekarang kita akan bahas lagi yang mengenai token listrik gratisnya jadi yang dapat disini adalah yang 450W sedangkan untuk yang 900W itu beli token dulu nanti otomatis KWH-nya akan bertambah ya oke disini kita masukkan ini ada nomor token yang bisa saya pakai dayanya 450W ini dia kemudian masukkan kata di samping itu kata yang ini ya ini bisa ganti-ganti kita refresh aja misalnya itu BMD BMD terus kita klik cari nah disini kita tahu ya bahwa kategorinya adalah R1T dayanya adalah 450W disini token listriknya itu muncul yang Maret 2021 ini ini kode tokennya seperti ini perhatikan juga disini adalah rupiah diskonnya ya ini 114.000 pastinya akan sangat beda ya gak bakalan sama maksudnya dengan teman-teman semua itu sesuai dengan pemakaian rata-rata pemakaian perbulannya nah kalau misalnya Anda baru pertama kali collect atau ngambil token listrik ini sebelumnya itu belum tahu gitu yang belum pernah ngambil ini kan token banyak nih jadi caranya adalah ini masukin aja dulu yang paling bawah yang paling lama ya masukin valid atau enggak nanti ini masukin satu lagi masukin lagi masukin lagi masukin lagi sampai yang terbaru masukin kemungkinan kalau gak salah sih kalau token listrik itu gak expired ya koreksi kalau dikoreksi mohon koreksi kalau misalnya salah dan kalau misalnya kalian udah ngambil token semua sebelumnya ini kan udah dimasukin misalnya ya berarti yang terbaru ya ambil yang ini ini kode token kode tokennya akan beda-beda ya oke sampai disini informasi juga bahwa untuk layanan whatsapp call center PLN itu juga sepertinya sudah di non-aktifkan jadi kalau mau pakai untuk mencari token listrik gratis adalah di https stimulus .pln.co.id oke selamat mencoba dan semoga bermanfaat terima kasih banyak jangan lupa like dan subscribe share juga video ini terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencari selamat mencari selamat mencari